Teman-teman yang lain mungkin Yang sudah lama di El Sadik Masih ada lagi pertanyaan tentang Hukum ke-6 Sekarang Saya mau nambahin ini Untuk sharing aja Saya selama kenal El Sadik ini Saya Kalau doa Saya lebih nyaman Lebih ini pakai nama Yehusua Mas Ete Saya menyadari itu Saya Seolah-olah kayak ditunjukin Ya saya nggak tahu ya Selama ini kan saya ketemu Beberapa orang yang memang ini Saya kan seolah-olah mencari ya Mencari beberapa Yang mungkin saya Pikir saya ini Kayaknya diarah-arahin yang memang Ya ini terakhir Ini saya merasa nyaman gitu Maksudnya saya menggunakan nama itu Setiap saya doa Ada perasaan nyaman gitu maksudnya Kalau kemarin-kemarin itu Saya merasa memang kayak Kuasa yang dulu Yang sebelum itu Yang dari Sebelah itu Saya lah kayak masih ngelingkup gitu loh Masih ngelingkup gimana sih Kayak masih Memback up gitu maksud saya Ya Itu Ya saya Dengan nama mengucap Sesimpel-simpelnya doa aja udah Terasa gitu Saya udah merasa apa ya Nyaman aja yang penting hati saya nyaman gitu Nggak Kayak Itu kayak Tumpang tindih gitu maksud saya Tumpang tindih gimana sih Bikinnya Itu aja Mau Sharing itu aja ya Semakin Meskipun Bahasanya sepatah dua patah Tapi Frekuensinya Esensinya itu Saya mendapatkan itu Itu maksud saya Itu aja mas Itu sharingnya Sebenarnya Beberapa orang juga sudah sharing serupa Dulu yang pertama Eh Ya ada juga itu Cahaya dulu juga Sharing yang serupa gitu Jadi ketika Ngerti bahasa asli Terus menggunakan itu Dia merasa lebih nyambung gitu Jadi Jadi Saya tuh awalnya kaget Ini Dia kok bikin story Yehoshua Apa nggak Konflik nanti Dengan Kelompok PA-nya gitu Karena nggak mungkin Itu diajarkan Di kelompoknya Pasti dari El Sadiq Ternyata ya Memang dia Waktu itu Mulai awal-awal ya Mulai cerita Ya memang Selama ini aku Menyimak Di grupmu Termasuk Kalau ada pelepasan Saya ikut Dia nggak pernah cerita Sebelumnya Jadi waktu Ya baru-baru itu Termasuk orang-orang yang aktif Tapi silent reader Dan Dia merasa manfaat Dengan mengikuti Karena saya melihat juga Mas Saya melihat juga Sekarang banyak pendeta Yang Yang mengatasnamakan Nama Yesus Itu Ada buktinya Di depan mata Tapi justru saya melihatnya Itu Justru dari Itunya sebelah Pakemnya sebelah Cuman pakai nama itu Ya bener Kata sampean itu Merupakan bunyi Wah itu Lebih hebat dari saya dulu Itu bisa saya habis Itu pendeta-pendeta Begitu Kalau Saya sampai ngomong Begitu Pendeta itu sama saya Sudah Di bawah level saya Saya sampai ngomong Begitu Dia Dia menyembuhkan Pake nama Yesus Begitu ada buktinya Sampai orang Nangis-nangis Persembahan Perpuluhan Pul-pul disitu Saya lihatnya Padahal itu Dari kuasa yang lain Itu Itu bukan Dari kuasa yang Bener-bener nama Yesus Itu Dari kuasa yang lain Itu lebih Kalau saya Masih Dulu Pake yang dulu Itu mah dari Ya sudah Bisa Dia habisin Makanya Ini Bener Kata saya Banyak ketipu Umat ini Maksud saya Ngeri Pokoknya saya Sedih Bener Sekarang saya Sudah tahu Bener Saya Tidak Melihat itu Kayak Yatimnya Waktu itu Pak Dautoni Yang temannya Itu Yang Runtang-runtung Tiap Hari itu Kutbahnya Sampai di-share Kemana-mana Itu kan Saya pikir Waduh Tuhan Yesus Yang asli Gimana Saya bilang Begini caranya Itu Versi saya Itu Pandangan saya Batin saya Begitu Padahal itu Ilmu-ilmu yang sebelah Itu bukan Dari Aslinya Maksud saya Ilmu yang sebelah Tapi bunyinya Nama Yesus Itu bisa Sangat bisa Sangat itu Saya melihatnya Begitu Hampir semuanya Begitu Karena Di Saya sendiri Pengalaman saya Memang Beberapa Gitu Pak Jadi Dulu pernah ada Salah satu Pasien yang saya layani Didoakan Eh maksudnya Sudah pernah Dilayani Pendeta lain Terus Ketika saya layani Dia bilang Anu Setelah saya didoakan Kok malah Gini-gini Gini-gini Gitu ya Dia merasa Negatif Terus Akhirnya Oke Pak Berarti Bapak Menyadari Bahwa Walaupun Didoakan Pendeta Kuasa yang Dipakai Pendeta itu Salah Bukan Tuhan Asli Akhirnya Saya merumuskan Pengakuan Baik Pak Nanti berarti Bapak Pengakuannya Begini Saya Mengakui Pernah Didoakan Pendeta A Dengan Cara Yang Setanik Jadi Walaupun Doanya Kristen Tapi Kuasa Di Balik Doa Setan Begitu Pengakuan Dia langsung Manifest Wah Keboh Bagi Saya Sendiri Wah Ini Bukti Tidak Sama Yang Nyebut Nama Yesus Rohnya Roh Yesus Ada Spirit Lain Ada Roh Lain Maka Saya Yesus Palsu Karena Nyebut Yesus Tapi Palsu Karena Kalau Dikatakan Ini Bukan Kristen Ya Sulit Juga Karena Nyebut Yesus Bahkan Pake Ayat Tapi Ternyata Palsu Cara Ngetesnya Gimana Dengan El Sadik Kalau Kalah Power Dengan El Sadik Palsu Kalau Saya Begitu Soalnya Dulu Juga Begitu Ada Kasus Bahasa Roh Ternyata Palsu Kami Sama Tumpang Tangan Kaling Berhadapan Bahasa Roh Sekarang Semenjak Saya Ngucap Doa Itu Ya Mas Ya Itu kan Saya Energinya Gak Ada Sampai Waktu Itu Pernah Temenku Bilang Ngapain Pak Sampai Nyari Nyari Begitu Itu Sampai Dateng Sampai Doa Yang Punya Sampai Sendiri Habis Semua Itu Waktu Waktu Tumpang Tumpang Tangan Lewat Cumi Itu Dia Ngirim Ngirim Roh Kayak Semacam Kepalanya Ada Kepala Kayak Tanduk Itu Loh Atau Banteng Ada Dua Itu Kanan Kiri Itu Ada Sungunya Dua Itu Tunggu Yang Gak Bisa Masuk Pakal Kalau Masuk Akhirnya Ya Udah Dia Gak Ada Jadi Itu Bener-bener Gila Manifestasi Roh Bener-bener Ternyata Pikir Saya Justru Saya Disuruh Temenku Kamu ikut Sekali Kamu ikut Sekali Aja Pokoknya Sekali Aja Iman Kamu Iman Dia Sama-sama Iman Coba Buktiin Ya Akhirnya Itu Bukti Waktu Zoom Aku Di Awal Tahun Akhirnya Gak Tanya Dia Ngirim Kok Ngirim Gak Bisa Masuk Balik Itu Akhirnya Bisa Manifestasi Kayak Terang Gitu Manusia Kayak Terang Kayak Cahaya Terang Padahal Itu Ya Itu Udah Itu Ngeri Pokoknya Manusia Banyak Ketipu Sekarang Itu Umat-umat Tuhan Banyak Ketipu Bener-bener Makanya Membahas Ini Bisa Menyinggung Banyak Orang Oke Pak Pak Silahkan Ya Jadi memang Makanya Saya sangat lama Sebenarnya Tidak go public Itu lama Sekali Maksudnya Mikir-mikir Tapi ya Akhirnya Ya sudah Kayaknya Memang Saya meyakini Saya diberi Ijin Tuhan Tuhannya El Sadik Untuk ngomong Kalau saya Ngomong Nanti orang bilang Kok beda Dengan isu saya Makanya saya selalu bilang Tuhannya El Sadik Biar jelas Tuhanmu Mengizinkan Kayak gitu Tapi di El Sadik Kayak gitu Setan Ini bisa Meninggung Banyak orang Tapi ya Saya sebagai Istilahnya Pembawa pesan Saya tidak peduli Kamu menerima Atau tidak Saya pentingnya Ngomong Tanggung jawabmu Sendiri Memang Memang Mas Ete Memang ini Kalau saya melihat Mas Ete Memang Sudah Tuhan Kasih amanah Untuk ini Gitu Maksud saya Mas Ete Sudah dapat Mandat Kayak Dari Tuhan Ini loh Ya meskipun Seperti ini Awalnya Tapi Memang ini Amanahnya Mas Ete Kalau saya lihat Ini maaf saja Saya Saya ngomong Meskipun Naga ini Memang ini Mas Ete Bebannya ini Gitu loh Menjadi Tuhan Ini Kalau saya melihat Gitu loh Itu Memang Itu pergumulan Besar Jadi termasuk Sangat Ibrani Menggunakan Nama Ibrani Tadi Diseringkan Memang itu Beban Pikiran Bagi saya Maksudnya Saya dulu Banyak bingung Dengan terjemahan Terjemahan Gak masuk akal Gak konsisten Misalnya Ini contoh Dikatakan Di PL ya Tuhan itu Pencemburu Tapi di PB Dikatakan Kasih itu Tidak cemburu Ini kan Gak masuk akal Gak logis Tidak Tuhannya PB Itu melarang Cemburu Tuhannya PL Itu pencemburu Jadi Tuhannya kan Beda Gak masuk akal Ternyata Salah Terjemahan Konteksnya Bukan itu Tapi Envy Iri Kasih itu Tidak iri Bukan tidak Cemburu Karena kata Cemburu Itu baik Digunakan Untuk Konteks Perlindungan Keluarga Kalau kamu Cemburu Dengan pasangan Itu baik Karena melindungi Pasanganmu Dari Persinahan Tapi di PB Dikatakan Cemburu itu Salah Tidak mengasih Salah Terjemahan 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 Makanya Di LSAT Kita punya Proyek Terjemahan Dan puji Tuhan Sangat bagus Progresnya Kita Nanti teman-teman Bisa lihat Nanti di Kitab-kitab Ya Pak Pak Pacar Silahkan Ini kita Nanti Saya juga minta Bantuan teman-teman Untuk menjadi Pembaca ya Silahkan dibaca Yang merasa aneh Silahkan lapor Nanti kita Evaluasi Bersama Siap Baik Kita lanjut Ke pertanyaan selanjutnya Masih ada Pertanyaan di chat Ini dari Bapak Anjar Bersama Bersama selamat menikmati